Pemirsa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung di Pilkada Serentak 2018. Lalu siapa saja pasangan Cagup dan juga Cawagup yang diusung oleh PDIP? Untuk mengetahui hal itu kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera, tim juru kamera kami yang ada di Tukumar Jakarta Pusat. Kita langsung saja Tezar, siapa saja calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pilkada Serentak tahun 2018 nanti? Ya Poh, memang jelang pagelaran Pilkada Serentak 2018 mendatang yang memang rangkaiannya pendaftarannya sendiri akan mulai pada Januari, kemudian dilanjutkan dengan masa rampanya pada Februari ini, hari ini PDIP perjuangan kembali mengumumkan rekomendasi pasangan Cagup dan juga Cawagup yang nanti akan diusung dalam Pilkada Serentak tahun 2018. Untuk hari ini sendiri ada 4 provinsi yang diumumkan atau diserahkan surat rekomendasinya, yang pertama adalah untuk Provinsi Riau, kedua Sulawesi Tenggara, Maluku dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi juga Hasso Krisyanto, ini Sekdian PDIP mengatakan bahwa nama-nama tersebut sudah melalui penggodokan sedemikian rupa, kemudian juga ini merupakan proses dari pelembagaan politik yang dibangun, kemudian juga ini juga diusahakan bagaimana proses kandangisasi juga dilahirkan dari PDIP ini, dan tentunya nama-nama yang diumumkan juga ini mendapat masukan dari toko, kemudian juga dari survei, dan juga kepartaian yang mewakili semangat PDIP sebagai partai yang berbasis nasionalis. Dan untuk Riau sendiri, ini Riau sebagai provinsi dengan jumlah kursi terbanyak kedua untuk PDIP, dan nampaknya PDIP ini akan berkoalisi dengan Golkar untuk mengusung calon gubernur Andi Rahman, yang kita tahu bersama bahwa merupakan kader Golkar yang merupakan petahana, kemudian wakilnya yang diusung adalah Suyadno, ini masih menjabat sebagai Bupati Rokan Ilir, dan merupakan kader PDIP. Dan untuk provinsi Sulawesi Tenggara, nampaknya juga PDIP akan berkoalisi dengan PAN dan juga PKS untuk mengusung gubernur Asrun yang menjabat sebagai wali kota kendari, dan juga wakil gubernur yang diusung adalah Hugua, pasangan Asrun Hugua, dan memang Hugua ini sendiri merupakan Bupati Wakatobi. Sementara untuk di provinsi Maluku, di mana PDIP juga memiliki kursi terbanyak di DPRD-nya, PDIP nampaknya akan mengusung Irjen Pol Murad Ismail, yang merupakan kita tahu bersama Murad Ismail ini masih menjabat sebagai Kepala Korps Bimopori, yang juga sebenarnya akan masuk masa pensiun, dan juga wakil gubernur yang diusung untuk provinsi Maluku adalah Barnabas Matail Morno, yang menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya saat ini. Kemudian yang terakhir ada provinsi NTT sendiri, ini juga merupakan provinsi di mana PDIP memiliki kursi terbanyak kedua di sana. Cagup dan juga cagup yang diusung adalah pasangan Martinus Saya dan juga Emi Nomleni. Dan memang koalisi yang nampaknya PDIP juga akan berkoalisi dengan partai-partai lain, tadi juga menurut Hasro Kristianto bahwa koalisi ini diusung agar kemudian karena pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya membutuhkan partai-partai lain untuk kemudian menciptakan kondisi yang stabil dalam parlemen dan juga dalam eksekutif. Sementara ditanyai mengenai provinsi-provinsi yang kita tahu bersama sebagai lumbung suara PDIP seperti misalnya Jawa Tengah, kemudian juga Kalimantan Barat. PDIP juga hingga saat ini belum menyatakan dukung atau menyerahkan rekomendasi karena menurut Hasro menunggu momentum politik hingga saat ini untuk daerah-daerah lumbung suara termasuk juga Jawa Barat karena kita tahu bersama bahwa untuk di provinsi Jawa sendiri ini merupakan lumbung suara bagi semua partai politik karena setengah dari populasi di Indonesia itu berada di Pulau Jawa ini. Popi. Ya Tezar, lalu apa saja yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam acara ini? Ya Popi tentunya tadi dalam sambutannya juga ketika membacakan dan juga sambutannya juga Megawati menyampaikan berbagai hal terkait dengan diusungan nama-nama ini dan tentu harapan terbesar bagi Megawati adalah untuk dapat membawa berkah dan juga dapat menaikkan harkat dan kemajuan di daerah untuk daerah-daerah yang mendapatkan usungan atau rekomendasi dari kader-kader PDIP ini. Kemudian ia juga mengingatkan bahwa politik ada alat perjuangan sementara itu juga dalam pilkada ini menangkalah juga hal yang biasa namun etika politik ini harus tetap dijaga. Ia juga kembali mengingatkan bahwa kader PDIP ini jangan sekali-kali untuk main dalam politik sara karena memang jikapun seandainya menang namun imbas keberlanjutannya ini adalah hal yang permusuhan yang berkepanjangan begitu menurut Megawati. Dan ia juga tadi mengingatkan hal tersebut kepada kader PDIP dan juga kepada calon-calon yang diusung oleh PDIP dari 4 provinsi tersebut. Demikian, Popi.